Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya, Wulan Pemama Sarifinia di Mata Pelajaran PPKN Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang prinsip persatuan dalam keberagaman Jika melihat keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bini Katumar Ika maka keberagaman ini bisa dimanfaatkan sebagai identitas diri di dunia internasional dengan mengembangkan sikap toleransi antar sesama serta meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa sendiri Adapun keberagaman masyarakat Indonesia disebabkan lima hal di antaranya, kondisi negara berbentuk kepulauan di mana tiap pulau yang memisahkan nilai Indonesia satu dengan yang lain menyebabkan penduduknya memiliki kebiasaan yang berbeda baik dari segi agama dan budayanya Dua lataranya strategis negara Indonesia berdasarkan segi geografis yaitu dari Sabang sampai Merauke Selain itu, Indonesia berada di garis katulis diwadaan tropis yang menelukkan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau Tiga, perbedaan kondisi alam menyebabkan perbedaan dari sisi mengetahankan hidup perawatan tubuh sampai dengan bahasa daerah yang berbeda Empat, artinya daerah perkotaan dan pedesaan yang menyebabkan cara penerimaan terabat suatu hal baru menjadi berbeda Jika dilihat di daerah pedesaan, maka perubahan yang terjadi sangat lambat sedangkan di perkotaan perubahan akan terjadi dengan sangat pesat dan cepat Yang terakhir, keadaan transportasi dan komunikasi di sisi pedesaan masih sangat lambat dan minim kita dibandingkan dengan daerah perkotaan yang berkembang pesat Sampai jumpa di video selanjutnya